Intro Satuan Polisi Pampung Peraja, Satpol PP Kabupaten Nganjuk belum lama ini menggelar razia di tiga lokasi di wilayah Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Diawali di wilayah Kecamatan Lengkong, Satpol PP melakukan razia di warung kelontong milik Rini Astuti yang biasanya warga setempat membeli sembako. Namun pada saat dilakukan penggeledahan, Satpol PP menemukan puluhan botol miras berbagai jenis yang disembunyikan salah satunya di bawah meja kasir. Di lokasi selanjutnya, di wilayah Kecamatan Rejoso, petugas juga berhasil mengamankan miras jenis arak Jowo dan miras dengan kadar alkohol di atas 12% di toko milik Purwoto. Selain di toko milik Purwoto, masih di wilayah Kecamatan Rejoso, tepatnya di Desa Melorah, petugas juga menemukan sisa botol miras yang sudah kosong di warung milik Denok. Kepala Bidang Penegak Perundangan Satpol PP, Kabupaten Nganjuk, Suci Tau mengatakan, dalam razia kali ini, Satpol PP berhasil mengamankan 79 botol miras dari berbagai merek dan arak Jowo. Satuan Polisi Panggung Peraja, Kabupaten Nganjuk, mengadakan biat penertipan minuman beralkohol. Ada pun titik sasarannya adalah, ada titik-titik yang pertama di Desa Melengkong, Kecamatan Melengkong, kemudian yang dua titik itu di Kecamatan Rejoso. Dari tiga titik itu kita dapati 79 minuman dari berbagai merek termasuk arak Jowo. Modus penjualan biasanya itu bermodus toko kelontong, jadi kamplase berjualan toko kelontong, tapi di dalam juga berjualan minuman keras. Yang kita amankan rata-rata dari minuman keras itu adalah 12 persen ke atas. Itu sudah mengambil batas ambang yang diwarang perdarannya. Di penjual yang kedapatan berjualan kelas tentunya sesuai dengan perdar, Kabupaten Nganjuk, barang itu ditamankan di kantor Satpol PP. Kita kasih jangka waktu dua bulan bagi pemilih atau penjualnya, bisa diambil batas bukti itu dengan membawa surat izin penjualan minuman berat arak. Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan.